Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu melihatnya. Saya akan bagikan video ini ke kawan-kawan. Kuihlah, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaolong yang mengajak Xiaoyan pergi. Xiaoyan pun mengangguk dan membungkukan badannya sebelum akhirnya memberi hormat kepada Kaisar Ming. Setelah itu Xiaoyan pun mengikuti Xiaolong untuk masuk ke dalam celah. Begitu Xiaoyan memasuki celah, tekanan spasial yang kuat segera menekan Xiaoyan dan wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Tekanan ini sebenarnya jauh lebih besar daripada tekanan lorong ketika Xiaoyan pertama kali datang ke benua ini. Sementara itu Xiaolong pun melihat bahwa Xiaoyan dapat memasuki celah ruang ini dan itu benar-benar sudah sangat bagus. Dengan puas Xiaolong pun segera melambaikan tangannya dan pelindung tipis segera mengelilingi Xiaoyan dan Xiaoyan pun menghala nafas lega. Adegan yang akrab di sekitarnya muncul di depan mata Xiaoyan. Bintang-bintang di seluruh langit tampak sangat indah dan tidak ada yang aneh di sekitar mereka. Tetapi titik bintang-bintang ini benar-benar luar biasa memsepona dan indah. Bersamaan dengan itu Xiaolong pun tiba-tiba bertanya kepada Xiaoyan api apakah yang Xiaoyan gunakan barusan. Pada saat ini Xiaolong sangat ingin tahu tentang api yang digunakan oleh Xiaoyan selama pertempuran. Oleh karena itu ia pun segera bertanya dengan antusias kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa itu adalah jenis api yang dikatakan secara alami dikandung di antara langit dan bumi di benua Doki. Ini adalah api yang berbeda dan Xiaoyan benar-benar beruntung bisa mendapatkan api tersebut. Ekspresi Xiaolong pun seketika berubah dan ia segera mengerutkan keningnya. Ia segera meraih lengan Xiaoyan dan semangat juangnya benar-benar mengabaikan perlawanan semangat juang Xiaoyan dan mengalir langsung ke dalam tubuh Xiaoyan. Tak lama setelah itu ia pun mengangguk dan bergumam bahwa hal itu memang benar. Tindakan itu pun seketika membuat Xiaoyan merasa bingung dan bertanya apa yang terjadi. Xiaolong segera berkata sebenarnya apa yang dimiliki di tubuh Xiaoyan bukanlah apa yang Xiaoyan sebut dengan api yang berbeda. Bagaimana mungkin dunia yang seperti itu menghasilkan api yang kekuatannya seperti itu? Xiaoyan pun tercengang dan bertanya dengan ragu bukankah api aneh ini terintegrasi oleh energi langit dan bumi? Xiaolong pun kemudian tersenyum dan berkata api aneh di tubuh Xiaoyan itu sebenarnya adalah api langit di benua ini. Namun keberadaan dan kekuatan api itu telah berkurang. Xiaoyan pun dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan. Xiaoyan pun segera bertanya asal dari api aneh tersebut. Selain itu sepertinya yang dikatakan oleh leluhur kekuatan api aneh ini telah berkurang dan mengapa masih begitu menakutkan? Xiaoyan pun segera menarik kembali jubah di lengannya dan merentangkan lengannya. Seketika ada bekas luka bakar yang besar dan Xiaoyan pun seketika tampak terkejut. Xiaoyan menyadari kemampuan pemulihan tubuh Kaisar Petarung Bintang 3 benar-benar sangat kuat. Namun bagaimana bisa bekas luka bakar seperti ini muncul di tubuh Xiaoyan? Xiaoyan pun segera berkata bahwa bekas luka bakar ini disebabkan oleh api yang berada di tangan Xiaoyan. Selain itu beberapa api aneh di tangan Xiaoyan itu sebenarnya hanya satu. Di benua Dodi orang menyebutnya Skyfire dan Skyfire di tangan Xiaoyan sebenarnya adalah Skyfire yang menuduki peringkat pertama dalam keluarga Xiaoyan. Sementara itu 20 Skyfire teratas di seluruh benua disebut dengan api suci kekacauan. Xiaoyan pun terkejut saat ia pertama kali mendengar istilah ini. Api yang berbeda awalnya berasal dari api langit yang sama namun mengapa tidak ada tanda fusi saat mereka berkumpul bersama. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa sedikit bingung. Akhirnya dengan goyangan telapak tangannya sekelompok api yang menyilaukan segera muncul kembali di tangan Xiaoyan. Setelah melihatnya Xiaoyan pun bertanya kepada Xiaolong mengapa api surgawi terbagi menjadi begitu banyak api. Menanggapi hal itu Xiaolong pun mengelah nafas dan berkata berbicara mengenai api aneh yang berada di tangan Xiaoyan. Ia khawatir bahwa itu juga semacam takdir. Adapun mengapa api terbagi menjadi begitu banyak itu harus dimulai dengan keburukan dari keluarga. Namun pada saat ini mereka tidak punya waktu dan harus bertemu dengan tetua kedua terlebih dahulu. Xiaolong akan memberitahu Xiaoyan nanti jika ada waktu dan kesempatan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaolong pun pergi diikuti dengan Xiaoyan. Di sepanjang jalan Xiaoyan melihat bangunan yang indah dan tinggi dan bahkan tatanannya semua terbuat dari bahan kristal yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan. Xiaolong pun memperkenalkan bangunan-bangunan yang berbeda ini kepada Xiaoyan. Hal ini termasuk dengan aula lelang, aula keterampilan bertarung, aula sekolah dan berbagai aula yang sedikit membuat Xiaoyan tersepona. Bangunan paling megah di tengah kota ini secara alami adalah bangunan utama kota yakni kuil klan Xiaoyan. Semakin mereka memasuki aula ada aliran orang yang datang dan pergi tanpa henti dan pemandangan yang makmur. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya keterkaitan hubungan darah di antara semua orang. Banyak anggota dari klan yang memandang Xiaoyan yang mengikuti Xiaolong. Satu persatu di antara mereka pada saat ini melemparkan pandangan yang aneh kepada Xiaoyan. Xiaoyan saat ini juga merasakan sepertinya orang-orang ini benar-benar sangat penasaran kepada dirinya. Xiaoyan pun tidak punya pilihan lain selain tersenyum dan menghilangkan kelapaannya dan mengabaikan tatapan aneh di sekitarnya. Xiaoyan pun lanjut mengikuti Xiaolong hingga mereka ke aula di tengah gedung. Begitu Xiaoyan memasuki aula beberapa aura kuat bergegas menuju ke wajah Xiaoyan. Kekuatan spiritual Xiaoyan tidak bisa menahan gemetar karena aura ini bahkan tidak sebanding dengan Gaisar Ming. Pada saat ini ada beberapa lelaki tua yang duduk di aula dan Xiaoyan pun melihat sekelilingnya. Xiaoyan pun segera memberi hormat dan berkata bahwa Xiaoyan memberi penghormatan kepada semua leluhur. Beberapa lelaki tua semuanya memandangi ke arah Xiaoyan dan salah seorang lelaki tua yang duduk di tengah pun segera tersenyum. Ia pun segera melambaikan jubahnya dan berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu terlalu sopan dan silahkan duduk. Nama lelaki tua itu adalah Xiaoli dan ia adalah tetua senior di antara klan Xiao tetapi ia bukan leluhur pertama dari klan Xiao. Leluhur keluarga Xiao bernama Xiao Yao. Alasan mengapa keluarga Xiao dianggap sebagai salah satu dari kelompok etnis terbaik di Dizou. Semua itu adalah karena leluhur keluarga Xiao ini. Tanpa leluhur ini keluarga Xiao tidak akan mampu untuk menjadi sangat makmur pada saat ini. Oleh karena itu dapat dibayangkan betapa mengerikan kekuatan yang dimiliki oleh leluhur ini. Namun pada saat ini tidak ada yang pernah melihat leluhur tersebut selama 500 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi berlatih. Sekarang di antara anggota klan Xiao, Xiaoli adalah yang tertinggi di atas Xiaolong dan ia yang memutuskan segalanya di klan Xiao. Sementara itu Xiaoyan juga tidak menunda dan segera berjalan ke tempat yang paling dekat dengannya sebelum akhirnya Xiaoyan pun duduk. Di sisi lain Xiaolong pun mendekati Xiaoli dan membisikkan sesuatu di telinga Xiaoli. Xiaoli pun seketika mengerutkan kening namun akhirnya ia pun segera pulih. Setelah itu Xiaolong pun berbalik dan ia segera duduk di sisi kanan Xiaoli. Tetua Xiaoli pun segera tersenyum ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia menyambut Xiaoyan di benua Dodi atas nama klan Xiao sebagai penguasa klan Xiao. Xiaoyan pun buru-buru menjawab dengan berterima kasih kepada leluhur tersebut. Pria tua tersebut pun segera bertanya dengan suara yang dalam ke arah Xiaoyan. Ia berkata tentu Xiaoyan mengetahui bahwa ia memiliki api kekacauan suci di dalam tubuhnya. Xiaoyan pun mengangguk dan seketika teringat di perjalanan di mana Xiaoyan dijelaskan mengenai Chaos Holy Flame dari Xiaolong. Sementara itu mendengar kata-kata Chaos Holy Flame semua tetua yang berada di aula pun seketika bergetar. Mata mereka tiba-tiba menjadi panas setelah mendengar perkataan dari tetua ini. Semua tetua saling memandang dengan berbagai ekspresi di mata mereka. Bersamaan dengan itu akhirnya semua orang pun seketika menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain tetua Xiaoli pun berdiri dan berkata kepada para tetua. Ia mengajak para tetua untuk pergi terlebih dahulu karena Xiaoyan dan dirinya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Semua orang mengerti bahwa itu pasti terkait dengan api suci kekacauan milik Xiaoyan termasuk juga Xiaolong. Akhirnya mereka pun segera berdiri dan menjawab dengan hormat sebelum akhirnya mereka segera mundur satu demi satu. Pada saat ini hanya tersisa Xiaoyan dan Xiaoli yang berada di dalam aula ini. Xiaoli pun berjalan ke sisi Xiaoyan dan berkata dengan suara yang lembut. Ia berkata apakah Xiaoyan tahu kondisi Chaos Saint Flame di tubuh miliknya? Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa leluhur Xiaolong baru saja memberitahu Junior ini. Tetapi Junior ini masih belum begitu mengerti mengenai informasi inti api suci kekacauan ini. Xiaoli pun mengangguk tersenyum dan berkata bahwa api suci kekacauan ini memang memiliki banyak rahasia. Sekarang Xiaoyan adalah pemiliknya dan Xiaoyan harus mengetahui beberapa hal tentang api suci kekacauan ini. Seberkas sinar pun segera melesat ke arah alih Xiaoyan. Adegan pengkhianatan sesepuh pertama dari klan Xiao ribuan tahun yang lalu pun tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan pada saat ini. Pada saat itu tetua ini adalah pemilik api suci kekacauan dan ia sangat ambisius dan mencoba mencaplok seluruh klan Xiao. Ia pun berusaha untuk mendapatkan api suci kekacauan beruntung api suci kekacauan ini dapat kabur. Ia pun berhasil kabur setelah para tetua merobek kehampaan setelah mereka semua menghancurkan diri masing-masing. Selain itu tidak diketahui mengapa api suci kekacauan ini dibagi menjadi berbagai doki. Setelah api suci kekacauan melarikan diri, api suci ini pun tidak diketahui keberadaannya. Tetapi karena api suci kekacauan ini tidak mendapat dukungan dari orijin Ki Kaisar. Pada akhirnya kekuatannya pun secara bertahap mentirek, mentirek. Pada akhirnya kekuatannya pun secara bertahap melemah. Seiring berjalannya waktu, api suci kekacauan akan terus memperkuat kemampuannya sendiri setelah menyerap sumber energi Kaisar di benua Dodi. Ketika tumbuh ke tahap tertentu, itu akan memungkinkan pemiliknya untuk mendapatkan kemampuan api langit yang sangat kuat. Api suci kekacauan ini merupakan skyfire yang sangat terkenal di benua Dodi. Pada zaman kuno, api suci kekacauan berada di peringkat ke-18 di peringkat skyfire di benua Dodi. Hal itu merupakan keberadaan yang benar-benar cukup menakutkan. Klan Xiao memiliki total 3 skyfire yang sudah merupakan pencapaian yang cukup bagus di antara klan Dizou. Api surgawi telah didambakan oleh kekuatan sekitarnya akhir-akhir ini. Tetapi klan Xiao selalu menjadi klan kuno dan memiliki beberapa informasi perlindungan klan yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Inilah mengapa banyak orang yang tidak berani bertindak gegabah di depan klan Xiao. Informasi tentang api suci kekacauan pun terus mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Setelah Xiao Yan melihat semua ini, Xiao Yan pun seketika sangat tersentuh. Tampaknya musuh terbesar dari klan Xiao di masa lalu adalah api aneh yang berada di dalam tubuhnya. Setelah banyak informasi yang masuk ke dalam kelapa Xiao Yan, pada akhirnya Xiao Yan pun kembali membuka matanya. Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa semua api yang aneh yang berhasil ia kumpulkan di benua doki sebenarnya adalah api langit di benua dodi. Jika semua api aneh di tubuhnya menyatu menjadi apa yang disebutkan barusan, maka itu akan menjadi api suci kekacauan yang sangat menakutkan. Sementara itu Xiao Li pun tersenyum dan segera berkata karena Xiao Yan sekarang tahu tentang hal itu, maka untuk api suci kekacauan di dalam tubuhnya Xiao Yan harus menggalinya sendiri. Sementara Xiao Li pada saat ini paling banyak hanya bisa membimbing Xiao Yan. Sekarang Xiao Li akan mengajak Xiao Yan ke suatu tempat dan tentu Xiao Yan pasti akan sangat mengenali tempat tersebut. Xiao Yan pun terkejut sebelum akhirnya mengangguk dan ia berpikir bahwa ia baru saja datang ke tempat ini. Bagaimana mungkin Xiao Yan mengenali tempat yang berada di sini? Akhirnya keduanya pun berjalan keluar dari aula dan terbang dengan kecepatan lambat. Di tengah perjalanan Xiao Li sedang bermain dengan dua bola kecil di tangannya tetapi bola kecil ini memancarkan aura yang aneh. Xiao Li pun menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata apakah Xiao Yan pernah melihat benda itu sebelumnya. Xiao Yan pun segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Li sebelum akhirnya Xiao Yan pun langsung terkejut. Tidak jauh dari sana sebuah pagoda emas tergantung di langit. Xiao Yan melebarkan matanya dan perlahan berkata dengan heran. Xiao Yan pun segera berkata bukankah ini adalah pagoda pemurnian Ki Tian Fen? Bagaimana bisa pagoda ini berada di sini? Xiao Li pun tertawa dan berkata dengan tenang sepertinya Xiao Yan telah mengangkat menara ini ke sini. Setelah tetua Xiao Li berbicara mereka pun telah sampai di depan menara pemurnian Ki. Hati Xiao Yan pun bergetar setelah menyadari bahwa ini adalah spiritual. Xiao Yan pun kembali berpikir dan bertanya-tanya mungkinkah itu adalah Fallen Heart Flame yang jatuh yang tertinggal pada saat itu. Namun jika hal itu memang benar mengapa pada saat ini Xiao Yan tidak bisa merasakan aura dari Fallen Heart Flame? Pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasakan sedikit bingung. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak mengerti mengapa pagoda emas ini tiba-tiba berada di hadapannya. Xiao Yan pun melihat ke menara dengan hati-hati. Dari penampilannya itu memang menara pemurnian Ki pembakaran langit di Akademi Jianan. Xiao Yan pun memutuskan untuk melangkah maju lagi dan dengan lembut meletakkan tangannya di menara. Ketika tangan Xiao Yan sedikit menyentuh badan menara, tiba-tiba cahaya menara besar di depannya bergetar dan menyusut. Xiao Li yang berdiri di belakang Xiao Yan juga sedikit terkejut tetapi ia masih bermain dengan dua bola kecil miliknya. Sementara itu Xiao Yan memandangi menara kecil yang mengambang di depan matanya. Xiao Yan perlahan-lahan memegang menara kecil itu di tangannya dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat Xiao Yan memegang benda ini di tangannya, aura yang sangat kuat pun segera menyebar di hati Xiao Yan. Hati Xiao Yan seketika mulai bergetar dan ia bergumam bahwa menara ini benar-benar luar binasa. Selain itu menara ini dapat menyusut dan dibawa kemana-mana. Hal ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan pada saat ini. Di tengah kegembiraan dan keterkejutannya, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sangat bingung di dalam hatinya. Xiao Yan masih bertanya-tanya apakah menara ini adalah menara pemurnian ki yang berada di Akademi Jianan. Jika demikian bagaimana mungkin bisa sampai ke Benua Dodi? Jika benda ini bukan menara pemurnian ki, bagaimana itu bisa persis sama dengan menara pemurnian ki di Akademi Jianan? Sementara itu di sisi lain, Xiao Li pun segera bertanya menara apakah ini? Xiao Li pada saat ini benar-benar terdiam. Menara ini dan Xiao Yan datang ke Benua Dodi pada saat yang sama dan mereka datang langsung ke klan Xiao. Ketika mereka muncul, semua orang di klan benar-benar sedikit terkejut. Karena mereka semua berasal dari Benua Doki, Xiao Li juga berpikir bahwa hal ini mungkin mengikuti Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan menggelengkan kelapanya tanpa daya menghadapi pertanyaan dari Xiao Li. Menara ini tampaknya adalah pagoda pemurnian ki pembakaran langit. Tetapi aura yang memancar di menara itu tidak dimiliki oleh pagoda pemurnian ki pembakaran langit. Hal ini juga yang pada akhirnya membuat Xiao Yan terlihat bingung. Melihat Xiao Yan yang linglung, Xiao Li pun tersenyum dan berkata agar Xiao Yan melupakan permasalahan ini dan jangan bingung. Menara ini sepertinya ditaktirkan untuk Xiao Yan dan Xiao Yan dapat mengambilnya kembali dan mempelajarinya perlahan. Xiao Yan mungkin tidak terbiasa dengan dunia aneh ini dan yang terbaik saat ini sepertinya Xiao Yan harus pergi dan beristri jahat terlebih dahulu. Xiao Yan pun mengangguk dan menyingkirkan menara yang berada di tangannya sebelum akhirnya Xiao Yan pun tiba-tiba teringat sesuatu. Menghadapi serangkaian hal yang tidak dapat dipercaya saat pertama kali datang ke benua ini. Mungkin lelaki tua di hadapan Xiao Yan ini dapat menjelaskan kebingungan Xiao Yan. Xiao Yan pun meminta Xiao Li untuk menunggu sebentar karena ia akan bertanya. Xiao Yan pun berkata bahwa ada sesuatu yang ingin ia tanyakan pada leluhur. Xiao Li pun melambaikan tangannya mengisyaratkan Xiao Yan untuk berbicara. Xiao Yan pun segera bertanya bahwa ia ingin tahu bagaimana leluhur bisa tahu tentang kedatangan Xiao Yan. Xiao Yan merasa serangan diam-diam kemarin benar-benar membuat Xiao Yan merasakan sangat kebingungan. Sementara itu Xiao Li pun melihat ekspresi Xiao Yan yang sangat waspada sebelum akhirnya ia pun segera tersenyum. Xiao Li pun segera berkata mungkinkah Xiao Li tidak memiliki kemampuan untuk merasakan keturunannya. Xiao Yan pun segera menjelaskan bahwa ia merasa sedikit bingung terlebih lagi dengan serangan tiba-tiba yang menyergapnya ketika ia baru saja datang. Ekspresi Xiao Li pun berubah jelek setelah ia mendengar Xiao Yan menjelaskan mengenai serangan tersebut. Xiao Li pun segera bertanya apakah Xiao Yan mengetahui siapakah sosok yang menyerang Xiao Yan. Mengapa Xiao Long tidak memberitahukan mengenai serangan tersebut kepada dirinya. Pada saat ini Xiao Li benar-benar terkejut karena hanya para tetua dari klan Xiao saja yang tahu tentang keberadaan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pun segera menjelaskan bahwa yang menjembutnya bukanlah Xiao Long melainkan Kai Sar Ming. Oleh karena itu Xiao Yan juga tidak tahu apakah Kai Sar Ming menceritakan permasalahan penyerangan tersebut kepada leluhur Xiao Long. Namun apa yang disebutkan oleh Kai Sar Ming orang-orang itu berasal dari sekte iblisi yang disebut dengan Tuan Yi. Xiao Li pun terkejut dan berkata bahwa itu memang benar dirinya. Tanpa diduga orang itu benar-benar berani untuk menyerang anggota klan Xiao. Xiao Li pun berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata kepada Xiao Yan dengan serius. Leluhur Xiao Li segera berkata bahwa ia akan menangani permasalahan ini dan Xiao Yan tidak perlu terlalu khawatir. Pada saat ini yang terbaik untuk Xiao Yan adalah tidak keluar dalam waktu satu tahun. Setelah satu tahun ia akan mengirim seseorang untuk membawa Xiao Yan keluar dan berlatih setelah pendaftaran Xiao Yan selesai. Xiao Yan pun mengangguk dan butuh beberapa saat untuk memahami ketika ia datang ke benua ini. Xiao Yan pun memikirkan kembali Xiao Suan dan buru-buru bertanya kepada leluhur Xiao Li. Xiao Yan berkata bahwa ada satu lagi hal yang harus ia lakukan pada saat ini. Xiao Yan ingin bertanya kepada leluhur jika hanya ada satu jejak jiwa apakah itu dapat dihidupkan kembali? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, Xiao Li pun sedikit mengerutkan keningnya. Ia pun membelai janggutnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ia berkata jika hanya ada satu jejak jiwa yang tersisa maka hal ini tidak akan mudah. Ia pun segera bertanya kepada Xiao Yan apakah orang ini sangat penting. Xiao Yan pun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata bahwa orang ini juga anggota dari keluarga Xiao. Orang ini telah membantu Xiao Yan hingga ia mampu mencapai ke tingkat dodi. Namun pada akhirnya hal tersebut pun menyebabkan jiwa dari orang itu tersebar. Oleh karena itu apakah leluhur Xiao Li memiliki jalan keluar? Xiao Li pun mengangguk dan berkata bahwa memang masih ada jalan tetapi dengan kekuatan Xiao Yan saat ini. Itu bahkan lebih sulit daripada naik ke langit. Xiao Yan seketika merasa sangat gembira setelah mendengar bahwa masih ada jalan untuk menghidupkan kembali leluhur Xiao Suan. Jika bukan karena leluhur Xiao Suan mungkin Xiao Yan tidak akan sampai ke tempatnya saat ini. Xiao Yan pun segera bertanya dengan penuh semangat metode apakah itu. Xiao Yan akan berusaha menghidupkan kembali leluhur Xiao Suan dengan segala cara. Mendengar nama Xiao Suan leluhur Xiao Li pun merasa bahwa nama ini begitu akrab. Tetapi pada saat ini ia masih tidak dapat mengingatnya untuk waktu yang lama. Xiao Li pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa hanya ada satu cara untuk melakukan hal tersebut. Xiao Li pun lanjut bertanya apakah Xiao Yan mengetahui tentang klan Yao. Mendengar hal tersebut Xiao Yan yang sangat mengetahui klan Xiao pun buru-buru menganggukkan kelapanya. Xiao Yan pun lanjut bertanya apakah ada juga klan Yao di benua Dodi. Xiao Li pun mengangguk dan berkata tentu saja dan hanya klan Yao lah yang bisa membantu. Namun pada saat ini leluhur Xiao Li tidak tahu apakah mereka mau membantu Xiao Yan atau tidak. Xiao Li pun segera menjelaskan bahwa klan Yao berada di bagian barat daya di daerah ini. Ia pun lanjut bertanya apakah Xiao Yan terburu-buru atau tidak. Berapa banyak orang yang harus ia kirim untuk pergi bersama Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan pun melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata bahwa hal itu tidak perlu. Xiao Yan masih ingin mengandalkan kekuatan yang dimilikinya sendiri. Xiao Li pun mengangguk dan berkata jika begitu permasalahannya maka hari ini Xiao Yan harus kembali beristri jahat terlebih dahulu. Leluhur Xiao Li akan mengirinkan seseorang untuk mengantar Xiao Yan ke kediamannya. Setelah Xiao Li mengucapkan perkataan tersebut tiba-tiba ruang di sana pun bergetar. Ada warna aneh yang muncul di mata Xiao Yan. Pada saat ini seseorang berlari dengan copat dengan wajah yang sangat jelek. Ia pun segera berlutut dengan satu kaki dan melaporkan sebuah kejadian kepada Xiao Li. Ia berkata bahwa segel pilar Phantom Beast bergetar hebat. Ia meminta leluhur Xiao Li untuk pergi dan melihat hal tersebut. Wajah Xiao Li yang tadinya tersenyum pun saat ini tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ekspresinya seketika berubah dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia segera merobek ruang kosong. Melihat leluhur Xiao Li yang pergi, Xiao Yan pun akhirnya mengikuti di belakangnya. Singkat cerita, hanya dalam beberapa detik mereka pun telah sampai di bagian ujung paling kanan dari klan Xiao. Beberapa pilar besar di langit dapat dilihat di kejauhan yang masing-masing bergetar. Pilar-pilar ini bergetar seolah-olah telah dirangsang oleh sesuatu. Ruang mulai bergetar hebat dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh satu demi satu. Xiao Yan pun seketika terkejut dan kekuatan spiritual segera melonjak keluar di tengah alisnya seperti air pasang. Pada saat ini Xiao Long dan beberapa tetua lain juga telah bergegas mendekati area tersebut. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pun bergegas dengan sembrono dan tangannya dengan cepat memadat. Energi spiritual Xiao Yan segera mengalir ke arah pilar langit tersebut. Dalam sekejap seluruh langit pun diselimuti energi pertempuran yang warna-warni. Namun pada saat ini pilar ini pun mulai memancarkan semacam tekanan yang sangat kuat dan semakin kuat. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan tekanan ini tetapi tekanan ini tidak berguna baginya. Tekanan ini pun mengakibatkan ekspresi Dodi bintang satu biasa berubah secara drastis. Mereka tidak tahan lagi dengan tekanan ini sebelum akhirnya menjauh mundur. Hanya Xiao Yan seorang Dodi tahap awal bintang satu yang sepertinya tidak merasakan tekanan ini. Melihat tekanan yang sangat kuat ini, Xiao Yan pun merasa terus ingin maju mendekat. Beberapa tetua dari keluarga Xiao bergegas maju satu demi satu. Aura yang kuat tiba-tiba menyelimuti langit dan mereka menggunakan semangat juang mereka untuk menstabilkan pilar batu ini. Sementara itu di tengah bergegas cahaya ada kelompok cahaya. Pusaran besar terbentuk di kelompok cahaya dan pusaran masih mengembang. Ada aura yang sangat kuat di pusaran ini yang semakin mendekat. Setelah merasakan kekuatan dari aura ini, Xiao Yan sebenarnya memiliki perasaan yang akrab. Suasana di seluruh ruang klan Xiao tiba-tiba menjadi tegang dan kerumunan gelap segera menyerembu masuk. Para sesepu pun segera berteriak bahwa akan ada sesuatu yang keluar. Mereka pun segera bergerak dan sangat ingin melihat aura apakah yang begitu luas ini. Sementara itu di sisi lain tiba-tiba cahaya kemasan meledak dari udara dan langsung menuju ke langit. Tubuh Xiao Yan pada saat ini seketika melonjak hebat. Bersamaan dengan itu Yiwa tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan dan melayang di samping bahu Xiao Yan. Melihat cahaya kemasan ia pun bergumam bahwa itu adalah sembilan naga guntur emas misterius. Mendengar perkataan dari Yiwa, Xiao Yan pun terdiam sejenak. Xiao Yan pun berpikir mungkinkah ini adalah naga guntur dengan kecerdasan spiritual yang telah ia kumpulkan. Xiao Yan pun bertanya-tanya mungkinkah benda ini juga muncul dengan Xiao Yan. Memikirkan semua hal ini Xiao Yan pun merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Sebelumnya Xiao Yan masih dibingungkan oleh pagoda pemurnian ki pembakaran langit. Tetapi saat ini itu adalah sembilan naga guntur emas yang mendalam. Xiao Yan pun bertanya-tanya apakah lagi yang akan terjadi selanjutnya. Berapa banyak lagi hal yang akan muncul di benua ini yang berkaitan dengan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain seekor naga emas menerobos langit dan naga besar itu bergilawan dengan guntur emas yang menyilaukan. Di sisi lain semua tetua juga terkejut dan hampir berteriak pada saat yang bersamaan. Mereka benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah sembilan naga guntur emas yang misterius. Setelah naga guntur keluar ruang di sekitarnya akhirnya berhenti bergetar dan menjadi tenang. Setelah naga guntur ini berputar-putar di udara selama satu minggu ia pun akhirnya berhenti perlahan. Sosok naga pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan menatapnya dengan tenang. Xiao Yan juga sepertinya merasakan panggilan dari hatinya dan sosoknya segera naik ke langit. Di sisi lain Xiao Li pun terkejut melihat adegan ini. Ia bertanya-tanya apakah Xiao Yan mengetahui asal usul dan kekuatan sembilan naga guntur emas misterius. Selain itu sembilan naga guntur emas misterius ini tampaknya memiliki kebijaksanaan. Selain itu jika sembilan naga guntur emas misterius ini muncul di luar ia khawatir itu akan segera menarik banyak alkemis. Daya pikat sembilan naga guntur emas misterius ini benar-benar sangat kuat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun merentangkan tangannya dan kepala besar Thunder Dragon perlahan bersandar di tangan Xiao Yan. Seolah-olah ia telah menemukan inangnya sendiri dan seolah-olah ia sedang bersenang-senang. Cahaya kemasan pun tiba-tiba menyusut dan melayang di udara. Tubuh naga sepanjang hampir 100 meter sudah lama menghilang. Pada saat ini itu berubah menjadi bocah lelaki yang tampak berusia 7 atau 8 tahun yang perlahan-lahan mendarat di samping Xiao Yan. Bocah lelaki-elaki itu memiliki dua alis emas dengan sepasang mata yang juga berwarna emas. Ada cahaya kemasan yang belum sepenuhnya menghilang yang masih bersinar di tubuh telanjangnya. Perubahan mendadak ini seketika membuat Xiao Yan merasakan cukup emosional. Xiao Yan teringat ketika ia membantu naga guntur untuk mengumpulkan roh pada saat itu. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa hal ini akan membuat Thunder Dragon merasakan rasa terima kasihnya dan datang ke benua Dodi untuk Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain tidak hanya Xiao Yan tetapi semua anggota keluarga Xiao melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya di depan mereka. Mereka pun bertanya-tanya keberuntungan macam apa yang dimiliki oleh bocah Xiao Yan ini. Sementara itu Xiao Yan pun perlahan turun dengan menggendong anak tersebut di belakangnya. Xiao Yan seketika maju selangkah dan mengucapkan selamat kepada Xiao Yan. Anggota keluarga Xiao lain juga mengikuti dan datang satu persatu untuk memberi selamat kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun akhirnya tersenyum dan melambaikan tangannya tanpa daya. Nyatanya Xiao Yan sendiri juga tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Lama-kelamaan Xiao Yan yang tidak tahan dengan pandangan orang-orang ini pun segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Li. Xiao Yan segera berkata jika tidak ada hal lain maka Xiao Yan akan kembali terlebih dahulu. Xiao Li pun mengangguk dan diam-diam memuji Xiao Yan di dalam hatinya. Akhirnya sosok Xiao Yan pun segera pergi meninggalkan mereka semua.